Tas seperti ini dengan mudah bisa kita dapatkan di internet. Dan saya mendesain gambar supaya terlihat lebih menarik. Lalu hasil desain yang tadi saya buat, saya cutting dengan disini notek. Setelah selesai proses peeling, penyusunan bahan di master pun menjadi sebuah kewajiban supaya desain tidak keluar dari polanya. Sudah terlihat oke, dan siap di press dengan suhu 150 derajat celcius dan tunggu hingga 10 detik saja. Proses sablon pun selesai, dan kita bisa membuka masking-nya. Rasa puas pun terbayar sudah. Dengan Dino Polyflex, kita bisa menyediakan sesuatu lebih berwarna.